Salam sigap dan shalom. Renumen kita pada hari ini, Senin 5 April 2021, berjudul Hati yang diperbarui mengeluarkan hal-hal yang baik. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Pena Inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Hati yang diperbarui mengeluarkan hal-hal yang baik sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, hati yang diperbarui mengeluarkan hal-hal yang baik pada diri seseorang oleh sebab adanya pengaruh dari roh kudus yang menunjukkan kebenaran dan menginsyafkan orang itu dari perbuatan dosa. Roh mempersalahkan yang engkau manjakan adalah buah kejahatan, dan menunjukkan bahwa pohon itu adalah kejahatan. Tidak berguna bagimu membangun dirimu dalam kebenaran diri. Apa yang engkau perlukan adalah suatu perubahan hati. Engkau harus memperoleh pengalaman ini sebelum engkau layak untuk memperbaiki orang-orang lain, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kedua, hati yang diperbarui mengeluarkan hal-hal yang baik, dikarenakan tabiat orang itu sudah diperbaharui oleh pengaruh roh kudus yang menguasai kehidupan orang itu. Roh yang lemah lembut, kelakuan yang baik, dan memikat hati, dapat menyelamatkan orang yang bersalah dan menyembunyikan banyak dosa. Penyataan Kristus dalam tabiatmu sendiri akan mempunyai kuasa yang mengubah bagi semua dengan siapa engkau berhubungan. Biarlah Kristus setiap hari nyata dalam engkau, dan dia akan menyatakan kuasa pembaruan dari firmannya melalui engkau pengaruh yang lembut, membujuk, namun berkuasa untuk menciptakan kembali jiwa-jiwa lain dalam keindahan Tuhan Allah kita. Ketiga, hati yang diperbarui mengeluarkan hal-hal yang baik, karena orang yang telah diperbarui itu menjadikan dirinya sendiri sebagai saluran berkat oleh pengaruh kuasa roh kudus. Hati yang menanggapi pengaruh roh kudus adalah saluran berkat. Seandainya mereka yang melayani Allah dipindahkan dari dunia ini, dan rohnya ditarik dari antara manusia, maka dunia ini akan tetap menjadi gersang dan binasa sebagai hasil pemerintahan setan. Mereka tidak mempunyai pengaruh yang baik di dunia ini. Karena kesalahan menggambarkan Allah, maka mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Keempat, hati yang diperbarui mengeluarkan hal-hal yang baik, karena adanya dampak pengaruh reformasi dan kebangunan yang berjalan serasi satu sama lain sesuai dengan bimbingan roh kudus. Satu kebangunan dan reformasi akan terjadi di bawah pimpinan roh kudus. Kebangunan menandai satu pembaruan kehidupan kerohanian, satu pacuan pikiran dan hati, satu kebangkitan dari kematian kerohanian. Reformasi menandakan pengaturan kembali, perubahan ide dan teori, kebiasaan dan praktik. Reformasi tidak akan menghasilkan buah kebenaran yang baik, kecuali itu dihubungkan dengan kebangunan oleh roh. Kebangunan dan reformasi melaksanakan tugasnya yang telah ditentukan, dan dalam pelaksanaannya, keduanya harus serasi. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.